Lokasi wisata di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara ditutup sementara waktu, selama pandemi COVID-19. Di Kabupaten Konawe Utara ini ada beberapa lokasi wisata yang kerap dipadati pengunjung diantaranya Pantai Panggulawu, Pulau Labengki, Pantai Taipa, dan Permandian Air Panas Wawolesea. Bupati Konawe Utara Ruksamin mengatakan, sesuai dengan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya seusai Lebaran Idul Fitri, masyarakat selalu memadati tempat-tempat wisata. Namun saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, Pemkap Konut meminta masyarakat untuk mengurung kandiatnya ke tempat wisata. Lebih lanjut, Ruksamin penutupan tempat wisata ini dilakukan demi keselamatan bersama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Walaupun saat ini Konawe Utara masih zero konfirmasi positif COVID-19, namun protokol COVID-19 harus tetap diterapkan untuk menjaga kasus penyebaran COVID-19 tidak terjadi. Sekarang ini pemerintah daerah, Pantai Konawe Utara, Profesor Setenggara, kami menyampaikan kepada alayak bahwa untuk tempat-tempat wisata seperti Tanjung Taipa, Pulau Labengki, wisataan kanas Wawolesea, Panggulahu, dan lain sebagainya, untuk sementara kita tutup dulu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, hal ini kita lakukan untuk menjaga. Kompat Tenggara Konawe Utara saat sekarang ini sudah zero COVID, sudah putih, nggak ada lagi, alhamdulillah. Jadi kita jaga betul-betul yang namanya sudah putih, anggar utah putih. Dari kitalah masing-masing pribadi yang bisa memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, hal ini kepada kita semua. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, sekelompok masyarakat gotong royong untuk menutup akses masuk ke lokasi wisata dengan batu dan kayu. Batu disusun dengan rapi, sementara kayu dibentang agar kendaraan tidak bisa masuk. Rolis Agus Wahyudi, TVRI Sultra melaporkan.